Halo Assalamualaikum guys Kembali lagi sama gue Rizky Di video kali ini Gue mau Review ya Hasil dari Penggunaan pakan tamaku Jadi Kayaknya udah Sebulan ya Sebulan kurang atau sebulan lebih Hampir sebulan Ya sekitar 1 bulan Gue pakai pelet tamaku Ini peletnya udah mau habis ya Sekitar 500 gram Kemarin gue beli Dan untuk hasilnya Sendiri Lumayan oke ya Untuk Pertumbuhan dan ke bodinya Cukup bagus Terlihat ya Dari ikan-ikan gue nih Lumayan bulky lah Kelihatan bulky Sekarang ini Keempat ekor range gue ini Size-nya gue belum Ukur dengan Pasti ya Tapi perkirian gue ini Sekitar 11-12 cm Nah untuk Awal size-nya sendiri Itu sekitar 8-9 cm Jadi Naik sekitar 2-3 cm Dan untuk Rancu Sebenarnya Kalau Keeping Rancu itu Butuh waktu yang Lumayan lama ya guys Karena Apalagi ini Bahan yang gue dapet ini Ya kurvanya panjang gitu ya Jadi Memang Ini Bakat-bakat Jumbo-nya sih Ada sih Harusnya ya Mudah-mudahan Tempat gue nih Ini ya Memadai ya Untuk mereka bisa Tumbuh Lebih besar lagi Karena Kalau Rancu itu Memang Proses keepingnya Gak bisa sebentar guys Jadi Cukup Memakan Waktu lama ya Target gue sih Sekitar Mungkin 3 bulanan Lagi lah ya Untuk Ngegedein mereka nih Gue pengen Lihat nih Karena sebelumnya Gue belum pernah Gedein Ikan Rancu Yang jenis Atau Dengan Bodi Bentuk Bakat Jumbo ya Jadi gue penasaran nih Apakah mereka Bisa gue Keep Sampai Ukuran Maksimalnya Targetnya sih Sampai 16 cm Aja Gue udah Seneng banget sih Kalau misalnya Mereka bisa Sampai ke Angka 16 cm Kita balik lagi Ke Pelet Tamago Setelah pemakaian Gue ada Beberapa sih Yang Menjadi Perhatian Gue ya Pertama Untuk Ukuran Si Peletnya Size Peletnya Ini Cuma Satu Size Di Tamago Cuma Ada Pilihan Satu Size Dan Kalau Di Kemasannya Sendiri Tertera 2 Mili Untuk Diameter Sebenarnya 2 Mili Ini Sama Kayak Saki Hikari Yang Small Yang Size Small Cuma Ternyata Karena Apa Gue masih Ada Sisa Saki Hikari Yang Size Small Gue Bandingin Si Pelet Tamago Ini Jauh Lebih Kecil Dan Teksturnya Itu Jauh Lebih Gampang Hancur Makanya Ini Remahannya Sisa Sisa Si Pelet Itu Bubuk Masih Lumayan Banyak Nah Itu Menurut Gue Yang Pertama Kekurangannya Size Pelet Terlalu Kecil Sebenarnya Ini Juga Bisa Jadi Kelebihan Juga Karena Dengan Size Kecil Kalian Bisa Pakai Pelet Ini Dari Ikan Di Size Kecil Misal Di 6 7 Cinti Itu Masih Muat Tuh Udah Muat Mulutnya Mulut Si Ikan Mask Koke Udah Muat Sama Pelet Dan Juga Ini Karena Gue Pelihara Ikan Ikan Kecil Juga Puntis Denisoni Mereka Tuh Bisa Makan Juga Jadi Nggak Harus Nunggu Lembek Mereka Bisa Langsung Makan Jadi Untuk Ukuran Size Pelet Bisa Jadi Kekurangan Bisa Jadi Kelebihan Juga Dan Apalagi Oh ya Yang kedua Ini tipe Peletnya Tipe Peletnya Ini kan Sinking Cuman Pada Kenyataannya Karena Gue Pakai Food Timer Jadi Ketika Si Peletnya Itu Jatuh Ke permukaan Air Itu Nggak Langsung Sinking Nggak Langsung Tenggelam Jadi Sebagian Ada yang Tenggelam Sebagian Ada yang Floating Nah Yang Floating Juga Untuk Sampai Ke Sinking Sinking Butuh Waktu Jadi Itu Si Yang Nyebabin Skimmer Gue Tuh Yang Di Atas Kalau Kalian Lihat Pipa Di Pojok Kanan Atas Itu Itu Banyak Yang Nyangkut Tuh Pelet Pelet Nah Pelet Pelet Itu Berasal Dari Pelet Pelet Yang Tenggelam Jadi Pada Saat Jatuh Permukaan Air Dia Tetap Floating Makanya Dia Nyangkut Di Skimmer Dan Ini Ya Mubazir Juga Sih Maksudnya Jumlahnya Lumayan Juga Yang Floating Itu Agak Banyak Juga Jadi Sayang Aja Sih Kalau Misalnya Itu Terbuang Gitu Aja Nah Poin Yang Pertama Itu Untuk Size Dan Tipenya Itu Kayak Gitu Terus Yang Kedua Kekurangan Yang Ini Membahas Kekurangannya Yang Kedua Kekurangannya Itu Menurut Gue Untuk Kewarna Kewarna Ini Gue Nggak Melihat Adanya Perubahan Yang Signifikan Ke Warna Jadi Warnanya Biasa Aja Dan Dari Situ Gue Bisa Menyempuhkan Bahwa Si Tamago Ini Lebih Cocok Ke Growth Ke Pertumbuhan Kalau Kalian Mau Pake Pelet Ini Nah Tapi Kalau Untuk Warna Kayaknya Kalian Harus Mix Lagi Pake Pelet Warna Atau Sinar Matahari Karena Gue Juga Indoor Jadi Sinar Matahari Hanya Bias Aja Gitu Nggak Secara Langsung Cuman Kalau Dari Pelet Sendiri Gue Ngerasain Sih Nggak Ada Perubahan Untuk Warna Ikan Nah Yang Kedua Itu Kekurangannya Pelet Ini Kurang Efek Ke Warna Ikan Terus Apalagi Udah Sih Itu Aja Kekurangan Yang Gue Rasain Oh Sama Satu Lagi Yang Ketiga Nah Untuk Yang Ketiga Ini Gue Ngerasain Juga Di Pelet Saki Hikari Krot Yang Apa Yang Gue Pake Sebelum Warna Air Jadi Menguning Nah Dari Situ Gue Jadi Kayak Kepikiran Apa Karena Memang Ini Pelet Protein Tinggi Dan Lebih Kepertumbuhan Makanya Kandungannya Itu Bisa Bikin Air Kuning Itu Nggak Tau Juga Apa Memang Di Gue Aja Atau Kalian Yang Pake Pelet Tamago Juga Ngerasain Hal Yang Sama Air Air Jadi Kuning Kalau Di Gue Jujur Jadi Kuning Air Itu Jadi Tiga Kekurangan Nah Sekarang Kita Ngebahas Kelebihannya Guys Untuk Yang Pertama Pastinya Harganya Yang Lumayan Terjangkau Ya Di Gue Kemarin Beli Di 500 Gram Itu Harganya Sekitar 50 Ribuan Sedangkan Kalau Sakihikari Growth Yang Biasa Gue Beli Itu 500 Gram Yaitu Kisaran 90 Ribuan Jadi Hampir Setengah Lumayan Kan Terus Itu Yang Pertama Ya Dari Sisi Harga Relatif Lebih Murah Daripada Galat yang Lain Terus Yang Kedua Kelebihannya Oh Ya Itu Untuk Pertumbuhannya Ya Lumayan Oke Jadi Perubahannya Pertumbuhan Ke Ikan Itu Berasa Bang Sih Tapi Ingat Ya Pertumbuhan Ikan Juga Dipengaruhi Sama Seberapa Sering Kalian Ganti Air Gitu Ini Sih Versi Gue Ya Karena Menurut Gue Pertumbuhan Ikan Juga Dipengaruhi Sama Perputaran Air Di Aquarium Kalian Karena Gue Seminggu Minimal Dua Kali Ganti Air Ya Dan Ditambah Pelet Tamago Ini Pertumbuhannya Cukup Oke Jadi Gue Bisa Merekomendasikan Kalau Kalian Misalnya Punya Budget Yang Pas Pas Tapi Pengen Ikan Yang Punya Growth Bagus Kalian Bisa Coba Pake Pelet Tamago Ini Yang Kedua Yang Ketiga Apa Ya Lebih Hanya Ya Mungkin Itu Aja Si Kelibihannya Dua Ya Sama Paling Yang Ketiga Tadi Kekurangan Juga Bisa Jadi Kelebihan Tuh Karena Si Pelet Ukuran Kecil Jadi Dia Bisa Muat Untuk Ikan Ikan Kecil Atau Ikan Teng Ikan Mask Koke Kalian Gitu 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 Nah Selanjutnya Apakah Gue Akan Beli Pelet Tamago Lagi Karena Stock Gue Udah Habis Dan Kayaknya Gue Memutuskan Untuk Nyoba Ganti Dulu Untuk Merk Yang Lain Dulu Karena Gue Pengen Ini Pengen Ningkatin Si Warna Ikannya Bisa Gak Kira Kira Dinaikin Gitu Ya Warnanya Pakai Pelet Gue Juga Belum Tau Belum Ada Rencana Juga Untuk Pelet Apa Untuk Pelet Warna Sebenernya Banyak Pilihannya Dari Sakit Hikari Juga Banyak Dari Pelet Pelet Lokal Juga Banyak Jadi Gitu Aja Review Gue Untuk Pemakaian Tamago Selama Satu Bulan Kurang Lebih Dibua Menghabiskan 500 Gram Untuk Satu Bulan Terima kasih Yang Sudah Nonton Jangan Lupa Like Comment Dan Share Ke Teman Teman Kalian Yang Suka Ikan Mask Kopi Juga Guys Gue Risky Pamit